Selamat pagi, menjelang siang, bertemu kembali bersama saya, Mekanik Bengkel, yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak, motor ngeredek, motor mbrebet, motor-motor mogok, motor-motor ngebul, motor-motor yang oli mesinnya selalu berkurang, dan oli mesinnya cepat habis dalam waktu singkat, motor-motor yang pada bagian CVT-nya bunyi-bunyi, motor-motor yang pada bagian mesin utamanya suaranya kasar, kletek-kletek, klotok-klotok, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi pada motor. Pada kesempatan hari ini Mekanik Bengkel sedang ada, perbaikan motor, New Vario 110 FISP, dengan keluhan konsumennya, motornya suaranya kasar, kletek-kletek, klotok-klotok, grosok-grosok, grok-grok-grok, wah pokoknya bunyi-bunyi kasar dah teman-teman ya, nanti disini Mekanik Bengkel akan memberikan cara untuk melakukan pengecekan awal, ada kerusakan di bagian mana, dan ada kerusakan seperpat apa. Oke teman-teman, disini Mekanik Bengkel baru melakukan penganalisaan awal terlebih dahulu ya teman-teman ya, nah caranya seperti ini teman-teman, tapi sebelum Mekanik Bengkel lakukan kelanjutan, coba kita nyalakan terlebih dahulu motornya, supaya teman-teman bisa mendengarkan suara kasar yang ada pada motor ini. Nah, coba teman-teman dengarkan suara kasar yang ada pada motor ini. Terima kasih telah menonton! 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 grosok dari sini makanya sebelum kita lakukan penganalisaan lebih jauh kita bebaskan terlebih dahulu di bagian sini teman-teman jadi kalau misalkan nanti kita udah bebaskan motor itu suaranya halus enggak kasar lagi berarti ada masalah di bagian CVT grosok-grosok suara kasarnya tetapi nanti setelah kita bebaskan putaran si mesin itu tetapi motornya masih bunyi kasar bisa penganalisaan lebih jauh lagi ke bagian mesin utamanya biasanya kestang seher dan kelahar-kelaharnya coba kita buka dulu kita bebaskan ya teman-teman cara untuk mengetahuinya apakah motor ini kerusakan di bagian mesin kiri apa mesin yang lainnya kita bebaskan terlebih dahulu nanti ini kalau udah bebas motor tetap bisa diputar bisa menyala tetapi muter doang motor itu teman-teman nah dengan adanya vanbell dan kampas ganda putaran mesin itu dirubah menjadi tenaga tenaga putar namanya tenaga apa itu namanya tenaga putar lah artinya mesin putar yang berputar doang ini kalau enggak ada penerusnya enggak akan bisa berjalan ini motor ya Nah itulah yang dinamakan tenaga putar dirubah menjadi tenaga gerak lagi tuh kali kira-kira ya teman-temannya Oke caranya gini pengecekan kita buka kita bebaskan terlebih dahulu teman-teman nanti setelah kita bebaskan kalau motor misalkan halus berarti permasalahnya ada ada pada bagian CVT misalnya bisa dari rumah roller yang Aus goyang dan goblak bos bosanya bisa dari sini ah sliding yang rusak rusak juga bisa menyebabkan grog-grog-grog teman-teman kayak gini contohnya nih ah salah satu bunyi grog-grog-grog kayak gini nih jadi karena dia udah jebol nih terus digoyang dan oblak pada saat dia berputar jadi grog-grog-grog-grog-grog-grog-grog-grog-grog-grog-grog-grog-grog-grog-grog-grog-grog nah ini kerusakan di sini makanya ini langkah awal sebelum kita lakukan pengecekan lebih jauh caranya seperti ini teman-teman tuh ya salah satu bunyi kasar grog-grog-grog di bagian mesin kiri game makanya kita akan buktikan terlebih dahulu kita bebaskan putaran mesinnya supaya dia itu dianggap sudah nggak ada beban di bagian sini teman-teman nah kalau sudah kita putus hubungannya ini nah ini namanya putaran mesin itu sudah terputus dari bagian belakang teman-teman udah netral nggak ada urusan gitu loh mesin bisa dinyalakan tetapi muter doang gitu ceritanya sistem kerjanya nah disini kipas rollernya dilihat masih baik juga nih teman-teman dari giginya juga nggak ada selek-selek nah disini kelengkapan unitnya juga masih lengkap nih ada ring khususnya juga nah ini kita udah bebas tuh teman-teman bahasanya kita udah nggak ada hubungan sama putaran bagian depan artinya kalau sudah kita bebaskan seperti ini itu putaran mesin cuma muter doang gitu loh tuh sudah bebas dilihat dari spare part roller juga masih baik ya teman-teman ya disini masih baik si piece sled sledder juga masih oke si platnya juga oke disini ini juga masih baiklah bagian sininya kalau gini-ginian sih nggak ada masalah teman-teman kita singkatkan nah disini kita cek dari rumah roller ke goblakan kegoyangan bos bosan nah disini juga baik juga nih teman-teman nah dari segi pengecekan awal ini kita udah udah bebaskan nih teman-teman artinya ini putaran mesin putaran motor kalau kita nyalakan tetap nyala cuman berputar doang enggak ada hubungan ke belakang lagi enggak ada spare part yang menghubungkan ke belakang untuk merubah putaran mesin ini menjadi tenaga nah kalau misalkan motor ini halus berarti bisa terjadi di bagian CVT tetapi kalau kita udah bebaskan motor ini masih kasar bisa saja terjadi kerusakan di bagian mesin utamanya nah disini oke ya coba lihat kita nyalakan dulu teman-teman motornya motor menyalakan dan berputar tetapi motor masih kasar suaranya padahal kita udah bebaskan tuh udah nggak ada urusan lagi ke belakang motor masih kasar kalau motor halus berarti bisa terjadi kerusakan disini tapi disini masih pada bagus nih spare partnya berarti analisanya bisa lebih lebih dalam lagi ke dalamnya ke bagian mesin utama nah jadi dari penganalisan mekanik bengkel lebih jauh lagi berarti kerusakan suara kasar pada motor ini bukan disebabkan pada bagian kiri bukan pada bagian mesin CVT ya karena apa sudah kita bebaskan motor sudah kita coba dinyalakan dia berputar nah seharusnya kalau misalnya memang halus berarti ada kerusakan di CVT kalau masih kasar kita kan udah bebaskan teman-teman udah nggak ada hubungan lagi sama CVT tetapi kalau masih kasar bisa kita tingkatkan lagi ke pengecekan yang lebih dalam lagi misalnya salah satu disini teman-teman nah karena disini udah bebas nih nih contoh ini ada kerusakan nih Nah teman-teman bisa mendengarkan kletek-kletek pada stangser ini tuh ya dialah yang kemungkinan menyebabkan motor menjadi grok-grok-grok-grok kletek-kletek lotok-kletek pada saat motor dinyalakan dan kemungkinan motor dipakai nih teman-teman karena disini udah nggak ada urusan udah nggak ada hubungan teman-teman gitu penganalisaan awal ya berarti kalau misalnya ada yang kasar-kasar di bagian CVT memang bisa terjadi suaranya kasar kayak tadi ini grok-grok-grok disebabkan karena bagian rumah roller yang goblak maka grok-grok-grok juga bagian sledding disini juga ngepasin ada contohnya nih ya tuh contoh-contoh kerusakan spare part teman-teman bisa lebih dalam lagi untuk penganalisaan teman-teman juga kan tuh ini pun juga bisa menyebabkan grok-grok-grok pada motor metik dan sini udah kita bebaskan berarti udah nggak ada urusan antara putaran mesin utama sama ke pengubahan putaran menjadi tenaganya jadi udah los metral gitu teman-teman udah bekerja sendiri dia mesin ini nah jadi mekanik bengkel mempunyai analisa kemungkinan arah suara kasarnya ini bisa disebabkan dari bagian kruk as ini teman-teman salah satunya ya bisa ke setang seher sudah ada aus kelahar-kelahar dan kalau masalah rantai keteng mah gampang ya teman-teman ya karena rantai keteng juga posisinya di bagian mesin kiri tetapi mesin kirinya hubungannya sama kedepan tuh bagian kiri juga gampang itu kan tapi kuatnya masih di bagian ke tengah Oke teman-teman itulah penganalisaan langkah awal dalam melakukan pengecekan motor yang suara kasar khususnya metik seperti ini lebih mudah untuk mendalami jenis kerusakan suara kasar yang ada pada motor karena kita udah bebaskan disini udah nggak ada urusan lagi nah gitu ya teman-temannya Oke mudah-mudahan bisa dipahami dan sukses selalu buat semua nanti apa namanya perbaikannya dan pengecekan lebih dalam lagi nanti akan mekanik bengkel buatkan di video berikutnya teman-teman apa yang menyebabkan kerusakan tetapi dari penganalisaan mekanik bengkel kuat ada dugaan penganalisaan kerusakan di bagian sini nggak ada lagi suara kasar di bagian mesin teman-teman teman-teman kalau di bagian depan nah jadi gini penjelasannya dari keempat bagian mesin tadi bagian mesin depan bagian mesin kiri bagian mesin kanan bagian mesin tengah empat bagian kan nah misalkan dari keempat bagian mesin ini ada suara kasar nah keempat bagian mesin ini kasarnya berbeda-beda khas gitu teman-teman misalkan suara kasar di bagian mesin depan itu kayak apa suara kasar di bagian mesin kiri Itu seperti apa Suara kasar di bagian mesin tengah itu seperti apa Jadi suaranya khas gitu loh Gak bisa dibohongin Misalnya suara kasar bagian CVT seperti apa Suara kasar seperti Lotok-lotok letek-letek di bagian mesin depan Seperti apa Nah itu masing-masing ada ciri khasnya Gitu loh Misalnya cit-cit-cit Grosok-grosok Nah jadi perbagian suara kasar Bagian 4 mesin itu Berbeda-beda Nah disini mekanik bengkel sudah terbiasa Kalau ada mekanik yang salah-salah menganalisa Bisa saja terjadi Karena memang dia Menyamar, menyaru suaranya Tetapi insya Allah mekanik bengkel sudah setiap hari ya Menangani motor-motor yang Kerusakannya berat-berat begini ya Namanya Sudah memahami Jenis-jenis suara kasar Dari keempat bagian mesin tersebut Oke teman-teman Cukup sampai disini terlebih dahulu ya Mudah-mudahan bermanfaat Penganalisaan awal Dalam melakukan pengecekan motor yang suaranya kasar Sebelum kita lanjutkan Ke Pengecekan Lebih jauh Selamat menikmati Selamat menikmati